Selama satu setengah tahun dalam pelarian, Suparjo telah sempat menulis analisis sebanyak 12 lembar. Mencoba membahas pertanyaan di atas, dia menarik kesimpulan dari sudut militer G30S. Gagal karena dirancang serta dikelola secara tidak profesional. Sebagai seorang komandan dan juga pimpinan paling tinggi yang harus memberikan komando dalam penilaian Suparjo. Letnan Kolonel Untung Syamsuri sangat mengecewakan. Untung seorang perwira salon tidak menguasai situasi gagal mengendalikan anak buah dan langsung tidak berdaya. Apalagi ketika sedang memimpin operasi militer, begitu saja dia bersedia di overruled oleh warga sipil. Ketika masuk laporan bahwa Jendral Nasution tidak tertangkap dan berhasil melarikan diri sebagai pimpinan untung malahan terperanjat. Nampak kehilangan akal dan tetap tidak berbuat apa-apa. Meski saya telah memberi saran untuk segera melakukan ofensif. Balasan hanya dijawab ya, tetapi pada kenyataannya tidak pernah dia lakukan. Apakah kamu tidak tahu bahwa Jawa Barat ini sudah menjadi negara Islam? Pemerintah yang tetap berbahasa baik. Jawa Barat tetap wilayah ini. Selama 12 jam artinya selama sehari penuh lawan sudah berada dalam kondisi panik. Semua tentara di Jakarta diliputi berbagai macam tanda tanya, malahan tidak sedikit yang sudah mulai dalam kondisi kebingungan. Tetapi pimpinan gerakan tidak berani mengambil sikap. Suparjo menyebutkan pada jam-jam pertama Jendral Nasution dan Soeharto sedang berusaha menyusun kembali komando. Sebenarnya lawan berada dalam posisi paling lemah. Pada saat itu seharusnya pimpinan operasi segera merintahkan sergap musuh. Tidak ditampilkannya Suparjo sebagai komandan operasi juga mengherankan Letnan Kolonel Heru Atmojo, asisten Direktur Intelijen Auri yang saat itu diposisikan menjabat wakil komandan Dewan Revolusi. Heru dengan jujur menganggap Suparjo jauh lebih berwibawa dan mempunyai kemampuan teknis militer yang melebih luuntung. Sesudah G30S memulai aksinya, sejak hari pertama Suparjo sebenarnya tidak pernah tinggal diam. Dia selalu berusaha untuk bisa menyelamatkan situasi. Menurut kesaksian Heru Atmojo, pada tanggal 2 Oktober pagi hari, Jendral Parjo telah meminta agar pimpinan operasi diserahkan kepada dirinya. Nanti sesudah situasi pulih akan segera dia kembalikan. Ternyata permintaan tersebut dijawab Syam bahwa ketua tidak setuju. Bahkan yang jauh lebih aneh, ketua yang artinya adalah DN Aidit, malah memberi perintah melalui Syam agar pasukan mereka segera dibubarkan. Pasukan dibubarkan sebelum bertempur, contoh sikap seorang pimpinan trondolo yang belum pernah maju perang, tetapi justru memberi perintah kepada sebuah pasukan tempur profesional.